hai oke kembali lagi di channel easy media dan kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana mengaplikasikan layar green screen di Windows Movie Maker 2020 ya caranya simple banget di sini gua udah siapkan dua buah file sebagai contoh saja yang pertama adalah file biasa ya file video biasa dan yang kedua adalah file video green screen yang terdapat objek atau logo di sini logonya adalah subscribe dan lonceng ya sekarang bagaimana mengaplikasikannya kita seleksi file utama dan kemudian kita drag ke dalam timeline dan kemudian kita drag lah kita drag juga file green screen ini di atas file utama ya yaitu di track VIP atau picture-in-picture ya di sini akan terlihat di seksion preview nah ukuran layar green screen ini bisa kita adjust ya bisa kita kecilkan besarkan ya dan posisinya pun bisa kita rubah ke atas kebawah kiri kanan ya bebas terserah untuk saat ini aku coba pecas segini aja oke dan bagaimana cara menghilangkan layar hijau ini caranya adalah disini kita klik kanan ya kita klik kanan dan kemudian kita cari green screen oke kita klik kanan akan tampil seperti ini nah di opacity ini kita tarik feder opacity ini ke arah kiri ya kita nolkan dia akan menjadi transparan seperti ini ya oke kemudian kita coba preview sebentar ya oke oke seperti itu dan kebanyakan file atau video green screen ini biasanya sudah include dengan back sound di dalamnya ya kadang back sound itu terlalu besar levelnya atau terlalu kecil dan kita bisa adjust ya kita bisa kita bisa mengatur levelnya itu dengan cara kita double klik saja di sini ya klik tampilannya akan seperti ini sini ada ini adalah setting ini adalah settingan untuk video ya fit-in fit-outnya speednya lain sebagainya ya dan di sini adalah tab untuk audio settingnya Hai ke nah ini ada volume jadi volume ini kita 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 adjust aja kita sesuaikan ya biasanya saya adjust itu sekitar 10-20 ya ya kalau besar lebih kecil kita coba 20 saja Oke kita return kita kembali dan kita coba preview lagi oke selesai kita bisa menambahkan berbagai macam objek ya di dalam green screen ini terserah kalian kalian bisa cari di Google atau cari di YouTube ya logo atau logo atau objek apa saja yang ingin kalian tempelkan ke dalam video utama kalian ya oke seperti itu caranya kemudian kita coba export ya ekspor atau render dan kita lihat hasilnya kita coba ekspor oke di sini gua akan coba Hai render di format mp4 kita kasih nama dulu ya setelnya the world the world the world green screen test oke resolusinya 19201080 frameratenya gua coba di 30 Hai ke kualitinya default Oke, kita export Sudah mulai, kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke, video video sudah selesai terender atau terexport Kemudian kita tekan find target ya Untuk lebih cepat mencari file yang kita render barusan Tekan saja find target Nah, ini adalah file yang barusan kita render ya Kita coba play ya Nah, seperti itu Kita coba play sekali lagi ya Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share Jika menurut kalian video ini bermanfaat Sekian dulu, sampai jumpa dan selamat berkreasi In the great outdoors Forever free Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati